Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Allah adalah dengan mengikuti sunnah Nabi-Nya. Allah telah mengutus Rasulullah s.a.w. Mengutus Rasulullah s.a.w. dengan Quran, dengan hadith. Dan beliau sudah sampaikan sebagai seorang Rasul. Kita menolong Allah adalah dengan mengikuti sunnah Nabi s.a.w. Menghidupkan sunnah beliau. Menerapkan terlebih dahulu dalam diri kita. Kita hidupkan dalam diri kita. Kemudian kita berusaha menghidupkan sunnah ini di keluarga kita. Menghidupkan sunnah ini di masyarakat kita. Maka ini adalah bentuk pertolongan kita kepada Allah. Dan Allah s.a.w. menjanjikan bagi orang yang mau menolong Allah, Allah akan menolong dirinya. Sungguh aku akan memenangkan dan juga para Rasul. Dan Allah mengatakan, Innala nansuru Rasulana, Walladhi na'amanu fil hayati dunya. Wayawma yakumul ashad. Sungguh kami akan menolong Rasul-Rasul kami dan orang-orang yang beriman yang mengikuti beliau, yang mengikuti mereka di dalam kehidupan dunia dan juga ketika di hari kiamat. Maka ini menunjukkan keutamaan dan menunjukkan keharusan kita untuk mengikuti Nabi s.a.w. dan menghidupkan sunnah beliau. Berkata Syekhul Islam, Setiap orang yang mengikuti Rasul, maka Allah akan memberikan kecukupan. Apa maksud kecukupan? Aikafihi wahadihi wa nasiruh. Allah akan memberikan kecukupan bagi dirinya, memberikan hidayah, dan Allah akan memberikan pertolongan. Nah, baik. Dalil yang kedua. Sungguh bagi kalian, wahai orang-orang yang beriman, dan semuanya kita adalah beriman, Sungguh bagi kalian, di dalam diri Rasulullah s.a.w. ada teladan yang baik. Usuah teladan, yaitu yang kita contoh, yang kita teladani. Contoh dan teladan yang baik bagi siapa? Bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir. Orang yang mengharap pahala dari Allah. Mengharap bertemu dengan Allah dalam keadaan baik di hari kiamat, harusnya dia mengikuti Rasul, menjadikan Rasul sebagai teladan. Jadi teladan, kalau Antum ingin menjadikan teladan atau mengangkat teladan yang baik, jangan mencari yang lain, dan tidak usah kita bingung mencari yang lain, cukup siapa? Rasulullah s.a.w. Ia seorang ustad, bagaimanapun keadaan dia, tetap dia memiliki apa? Kekurangan. Sekarang Antum tidak melihat kekurangan dia. Suatu saat Antum melihat kekurangan. Tapi kalau ingin mencari contoh, mencari orang yang difavoriti, maka kita menjadikan Rasulullah s.a.w. sebagai usuah. Dalam segala hal. Kalau Antum ingin melihat orang yang ahli ibadah, Rasulullah s.a.w. Ingin melihat orang yang akhlaknya paling baik, Rasulullah s.a.w. Orang yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istri dan anak-anaknya, Rasulullah s.a.w. Orang yang paling baik dengan tetangganya, Rasulullah s.a.w. Orang yang paling baik sebagai seorang pemimpin, seorang penguasa, kita melihat Rasulullah s.a.w. Termasuk diantaranya tentang tatara ibadah, maka tidak ada yang melakukan wuduk yang lebih baik daripada Nabi. Tidak ada yang melakukan sholat lebih baik daripada Nabi s.a.w. Tidak ada yang melakukan puasa, zakat, dan ibadah-ibadah yang lain yang lebih baik daripada Nabi s.a.w. Jadi orang yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan baik di hari kiamat, maka anda'lah menjadikan Rasulullah s.a.w. Sebagai teladan. Jangan ke yang lain. Dan dia mengharapkan hari akhir. Maksudnya ingin baik ketika dia masuk di dalam hari akhir. Ingin mendapatkan surga, ingin selamat dari neraka. Menjadikan Rasulullah s.a.w. sebagai teladan. Artinya mengikuti sunnah beliau. Yang mengikuti apa yang beliau bawa. Dan dia mengingat Allah dengan ingat yang banyak.